Total angka kematian akibat virus Corona per malam ini, Kamis 30 April 2020, tercatat 227.958 orang. Di Indonesia, dengan jumlah pasien yang sudah terkonfirmasi sebanyak 10.118 orang, pasien yang meninggal 792 orang, pasien yang sudah pulih 1.522 orang. Sementara itu, jumlah manusia yang terinfeksi virus Corona mencapai 3.204.705 orang. Ada pun jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga mengalami peningkatan, yakni menjadi 982.818 orang. Korban yang meninggal dunia dilaporkan mayoritas terjadi di negara Amerika, yang sebelumnya kematian terbanyak di Italia. Total kematian di negara Amerika hingga hari ini sebanyak 60.999 orang. Kemudian, beberapa negara yang terkena dampak sangat banyak ialah Amerika Serikat, pasien yang sudah ditangani 1.040.488 orang. Korban yang meninggal sejumlah 60.999 orang. Yang sudah sembuh sebanyak 124.023 orang. Spanyol, pasien yang sedang ditangani 236.899 orang. Korban yang meninggal 24.275 orang. Pasien yang sudah sembuh 132.929 orang. Italia, pasien yang sedang ditangani 203.591 orang. Korban yang meninggal 27.359 orang. Yang sudah sembuh sebanyak 71.252 orang. Perancis, pasien yang sudah ditangani sebanyak 166.543 orang. Korban yang meninggal 24.121 orang. Pasien yang sudah sembuh 49.118 orang. United Kingdom, dengan jumlah pasien yang ditangani sebanyak 166.441 orang. Korban yang meninggal 26.166 orang. Pasien yang sudah sembuh 857 orang. Jerman, dengan jumlah pasien yang sudah ditangani sebanyak 161.539 orang. Korban yang meninggal 6.467 orang. Pasien yang sudah pulih sebanyak 123.500 orang. Terima kasih. Terima kasih.